Intro Tahun IAD Batam di Kepulauan Riau secara rutin terus berupaya membangun kemitraan yang lebih berkualitas dengan para jurnalis sekota Batam. Melalui acara Silaturahmi Komandan Distrik Militer 0316 Batam, peserta jajarannya bersama Insan Pers pada Rabu 17 Oktober 2018 dan DIM beserta jajarannya berdiskusi serta saling bertukar informasi terkait perkembangan terkini pada berbagai aspek di kota Batam. Dan DIM 0316 Batam, Letkol Infanteri Romel Janggawardana mengatakan, sejak 2 bulan menjabat di Batam, komunikasi dengan Insan Pers merupakan hal penting yang harus dilakukan. Sebab dengan menjadikan Pers sebagai mitra, penyampaian semua informasi dan program kepada masyarakat akan lebih efektif dan bertanggung jawab. Hal penting bagi saya bahwa Insan Pers itu sangat dibutuhkan. Dan saya merasa bahwa kita adalah bagian dari Insan Pers juga. Kenapa? Karena kita tentu memiliki informasi yang harus disampaikan. Maka dari itu saya pikir Silaturahmi ini bukan hanya sebatas persoalan pekerjaan, namun kita bisa jalin ke keluarga yang lebih panjang. Kita berharap bahwa media tentu juga dapat berpijak pada pemberitaan yang memang benar apa adanya. Sehingga para masyarakat pun yang menerima, membaca, mendengar, melihat berita ini secara akurat. Selain melakukan diskusi, sekitar 60-an jurnalis TV, surat kabar, radio, dan media online yang hadir pada acara Silaturahmi ini juga mendengarkan beberapa harapan dandim terkait mekanisme mencari informasi yang valid di lingkungan Kodim 0316 Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.